Aksi terpuji ditunjukkan oleh anggota satuan PJR Ditlantas Polda Jatim di tengah menjalankan tugasnya mengatur lalu lintas di ruas tol Surabaya Mojokerto, KM 719 A, Minggu, tanggal 16 April 2023, malam. Dua orang anggota unit patroli PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jatim turut membantu pemudik yang mengalami permasalahan kondisi mobil dengan mengganti ban kempes. Kanit PJR Jatim 3 Ditlantas Jatim AKP Imam Saifuddin Roji mengatakan, personelnya yang sedang melakukan patroli ketertiban berlalu lintas mendapati adanya pengendara mobil yang tampak bersusah payah mengganti ban mobil di bahu jalan. Terdapat dua orang personel yang membantu pengendara tersebut, yakni, Brip KOT dan Brigadir Ferry, anggota unit 314 Jatim 3 Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim. Kondisi ruas jalan yang gelap membuat petugas bergegas membantu korban agar tetap aman selama melakukan perbaikan kendaraan, dan dapat segera melanjutkan perjalanan hingga sampai tujuan, dengan selamat. Personel dari unit 314 Jatim 3 Satuan PJR dengan personel Brip KOT dan Brigadir Ferry telah melaksanakan patroli dan membantu pengguna jalan hari Minggu, hujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, Senin, tanggal 17 April tahun 2023, dini hari. Selain itu, lanjut Imam, pihaknya juga mengimbau agar para pengendara untuk senantiasa tertib berlalu lintas dengan tetap menjaga jarak aman antar kendaraan. Manakala memang kondisi tubuh tidak memungkinkan melanjutkan aktivitas mengemudi, entah karena kelelahan, mengantuk, atau sakit, segera memanfaatkan fasilitas tempat istirahat, res area, yang terdapat di sepanjang ruas tol jatim. Kami juga mengimbau pada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas, jaga jarak aman, apabila mengantuk agar istirahat di res area terdekat, pungkasnya. Sementara itu, Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, aksi yang dilakukan personelnya merupakan bagian dari komitmen Polri melayani dan mengayomi masyarakat. Di selat tugas pokok mengatur lalu lintas, personelnya di lapangan saat sedang, bertugas juga diwajibkan ikut membantu masyarakat pengendara yang sedang mengalami kendala di tengah perjalanan. Ini juga komitmen kami sebagai anggota Polri, mengayomi masyarakat. Tentu di selat tugas kami mengatur kelancaran lalu lintas. Sudah seharusnya kami ikut membantu pengendara yang membutuhkan pertolongan karena permasalahan kerusakan kendaraan. Ujar Erik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!